Memasuki tahapan kampanye, sejumlah alat peraga kampanye atau APK sudah ramai bertebaran di Kabupaten Banjar. Namun sayangnya, pemasangan peraga kampanye banyak yang diduga menyalahi aturan karena dipasang di tempat yang terlarang, salah satunya terpasang di area pendidikan atau pagar sekolah. Fakta di lapangan, meski telah melewati beberapa kali proses pesta demokrasi dan sosialisasi aturan mini, masih banyak caleg dari parpol peserta pemilu melanggar regulasi yang sudah ditetapkan tersebut. Yakni sengaja memasang APK di sejumlah tempat yang dilarang. Seperti yang ada di kawasan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, di mana terlihat beberapa baliho calon wakil rakyat berdiri di depan pagar SMK Darussalam. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar, M. Hafiz Rida, mengatakan, selain diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023, lokasi penempatan APK sudah ditegaskan dalam SK nomor 334 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Banjar pada November 2023. Ya pastinya kalau terkait soal APK yang kemudian diletakkan tidak sesuai dengan penempatan, maka sudah dipastikan itu melanggar. Karena kan di dalam aturan tidak diperkenalkan atau tidak diperbolehkan, di antaranya itu di pasien-pasien sekolah, khusus hari ini memang di lingkungan sekolah juga termasuk. Nah tentu, kalau memang itu nanti bisa kita buktikan bahwa memang dicek di lokasi memang terbukti melanggar, tentu nanti dari tim dari Pantia atau dari pengawas kecamatan akan langsung ke lokasi untuk meng-cross-check terlebih dahulu. Jika memang terbukti, maka tentu akan kita jadikan sebagai bentuk, apa istilahnya, hasil dari penusuran akan kita berikan teguran. Sampai di sini, sebelumnya entah ini di lokasi yang sama, cuma kayaknya kalau melihat dari video itu di lokasi yang berbeda sepertinya. Tapi jika memang itu memang, apakah itu barangnya baru ya, maka jadi mau kita terus-terlebih dahulu. Kalau memang itu baru, dipasang, maka sesegeranya tim dari Pantia Pengawas Kecamatan akan sesegera mungkin untuk terjun ke lapangan. Insya Allah hari ini kan kita minta. Para caleg dari partai politik peserta pemilu pun dihimbau untuk mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan. Melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2023 yang tertuang di pasal 70 dan 71 tentang kampanye peserta pemilu.